baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya terima kasih sudah bergabung di zoom ini dalam rangka sosialisasi fasilitas atau sosialisasi website pinjam ruang ya di fakultas teknik universitas indonesia apakah suara saya bisa terdengar terdengar oke baik kita lanjutkan ya jadi motivasinya adalah bahwa kami dari unit fasilitas ingin memfasilitasi Anda semuanya melayani Anda semuanya khususnya dalam peminjaman fasilitas di lingkungan fakultas teknik ya fasilitas itu tidak hanya ruangan tetapi juga area-area ya area-area di fakultas teknik seperti mungkin taman rotunda lapangan voli lapangan basket dan lain sebagainya kira-kira seperti itu nah target sosialisasi hari ini adalah untuk mahasiswa ya mahasiswa baik saya ingin langsung demo saja ya adik-adik mahasiswa ya oke saya ingin share screen sebentar share screen baik mana ini oke share screen oke mudah-mudahan sudah terlihat ya ini adalah website pinjam ruang fakultas teknik tampilannya more or less masih sama dengan sebelumnya namun ada beberapa fitur yang kami enhance yang kami perbaiki begitu ya motivasinya adalah perbaikan tersebut adalah kami ingin memudahkan Anda semuanya dalam mengakses fasilitas di fakultas teknik oke kita lihat disini untuk mengakses halaman ini website ini Anda cukup menuliskan pinjamruang.eng.uiacid ya nanti Anda akan masuk ke halaman seperti ini ya disini ada alur pemindamannya Anda bisa klik ya disini di klik ada panduannya berupa word ya Anda bisa baca disitu nah nanti fokus saya disini saya ingin mempraktekkan saja ya sebagai contoh saya sebagai mahasiswa ingin meminjam ruangan maka hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat username dan password ya username dan password disini kalau Anda belum punya username dan passwordnya Anda bisa klik disini ya yang belum punya akun untuk mendaftar iya Anda bisa tuliskan disini username-nya misalkan Joko 1 ya passwordnya juga Joko 1 misalkan kemudian nama depannya adalah Joko belakangnya Tingkir misalkan begitu ya kemudian NPMnya misalkan Anda sebagai mahasiswa tuliskan NPMnya 0405 sekian-sekian begitu ya organisasinya misalkan dari ikatan mahasiswa dari BSO, BO Joko ataupun organisasi yang lain kalau memang belum tercantum disini ya pilih other kemudian tuliskan nomor teleponnya ya misalkan 0812 sekian-sekian tuliskan emailnya misalkan Joko joko.t at gmail.com begitu ya nah kemudian save begitu ya nah dengan demikian kalau statusnya seperti ini berarti akun sudah bisa dibuat dan bisa digunakan ya kalau gagal kemungkinan emailnya emailnya sudah dipakai ya emailnya sudah dipakai ya Anda bisa mencoba dengan email atau username yang lain ya misalkan ya oke baik setelah itu setelah berhasil Anda bisa login ya disini misalkan Joko satu ya Joko satu begitu ya username dan passwordnya terus login nah disini Anda sudah berhasil login tandanya apa disini ada profil ada logout kalau mau cek profilnya ya boleh saja oh ini username-nya Joko satu ya statusnya user organisasinya kebetulan tadi dituliskan ini nomor teleponnya dan ini emailnya begitu ya oke kemudian oke kemudian kalau Anda mau pinjam Anda bisa cek langsung pinjam ruangan ya pinjam ruangan sebagai contoh Anda akan pinjam di area lain misalkan atau mau pinjam kelas lah ya di gedung S misalkan ya di klik disini dituliskan hurufnya misal R ruangan ini otomatis akan muncul ruangan yang tersedia di gedung S ya misalkan 203 begitu ya tanggal kegiatannya kapan misalkan hari besok ya hari jumat besok jumlah pesertanya berapa misalkan 30 orang ya tulis saja kemudian setelah itu cek ruangan begitu cek ruangan kemudian lihat kotakan disini disini ya kalau disini tidak ada komentar apa-apa maka artinya ruangan tersebut bisa dipinjam ya bisa kemungkinan besar bisa dipinjam saya tidak mengatakan otomatis bisa dipinjam kemungkinan besar bisa dipinjam artinya belum ada yang pakai begitu ya kemudian kita tentukan tadi ya apa yang sudah di inputkan ada gedung S ada nomor ruangannya tanggalnya jumlah besertanya kemudian kita masukkan nih waktu kegiatannya kapan sampai kapan begitu ya dari jam 8 sampai jam 10 misalkan jam 10 maka yuk kita pinjam begitu ya nah ini ada persetujuan saja dibaca baik-baik kalau anda sudah setuju ya tinggal klik setuju kalau sudah dibaca baik-baik setuju oke nah setelah setuju maka ini dilengkapi ya dilengkapi khususnya yang wajib nah ini kalau ini isian data diri yang pertama adalah fasilitas yang ingin dipinjam misalkan ruangannya ya kemudian isian data diri kalau mau dilengkapi silahkan kalau tidak tidak apa-apa namun di sini yang wajib adalah yang ditanda bintang nah kegiatannya anda sebagai mahasiswa maka otomatis pilih mahasiswa nama kegiatannya misalkan pembekalan apa pembekalan apa pengurus BEM begitu ya BEM FT misalkan deskripsi kegiatannya kegiatan ini diikuti oleh silahkan dideskripsikan sesingkat dan padat mungkin ya karena tersedianya hanya terbatas saja ya diikuti oleh 30 peserta menghadirkan narasumber Bapak Erick Thohir bisa Erick Thohir begitu ya bagi contoh nah ini berkas ini penting ya berkas karena kegiatan mahasiswa Anda sebagai mahasiswa juga diayomi atau dilingkupi dilindungi oleh apa namanya bidang kemahasiswaan ya bidang kemahasiswaan FTUI yakni dibawah Pak Dani sebagai manajer kemahasiswaan maka disini berkas yang harus dilampirkan adalah surat izin ya surat izin kegiatan surat izin kegiatan bisa diperoleh dari Pak Dani dari unitnya Pak Dani dari bagian kemahasiswaan FTUI bisa menghubungi sekretarisnya beliau misalkan Mbak Hera ya apa namanya ruangannya di dekanat lantai 2 ya untuk mendapatkan surat itu saya kira beberapa mahasiswa yang sudah melakukan peminjaman ya sudah familiar lah kemudian surat tersebut di apa namanya di pdfkan ya kemudian digabung dengan proposal bisa random acara juga bisa ya yang penting mendeskripsikan kegiatan tersebut ya biasanya Anda membuat proposal ya lampirkan dalam proposal itu jadikan satu dokumen kemudian ditaruh di Google Drive di Google Drive di Dropbox ataupun apa nanti linknya ditaruh disini ya linknya taruh disini ya linknya taruh disini sebagai contoh ya saya apa namanya punya file begitu ya saya akses Google apa Google Drive saya sebentar ya loh kok gak bisa kita refresh dulu sebentar ya oke ya ini Google Drive nya mana ini Google Drive nya nah oke sudah muncul ini contoh saja ya untuk saya kira Anda ya sudah ini proposal kegiatan ya sebagai contoh didapatkan link begitu ya dapatkan link pastikan link tersebut bisa diakses ya artinya siapa saja yang memiliki link tersebut ya bisa diakses nah kemudian kita cantumkan disini linknya set begitu ya taruh disini kemudian penanggung jawabnya siapa nih yang menanggung jawabnya boleh yang pinjam boleh pokoknya yang menjadi narasum eh sorry PIC lah ya narah hubung atau kontak person begitu ya misalkan tadi yang pinjam sekarigus yang nanti menjadi kontak person Joko Tingkir begitu ya Joko Tingkir kemudian selain ruangan mungkin yang perlu dibutuhkan di dalam ruangan ada LCD mungkin ya LCD ada wireless mikrofon misalkan ya untuk mendukung itu maka ya sudah dicek sekali lagi datanya kalau sudah oke maka pinjam set begitu oke nah data telah diterima baik ya kemudian untuk mengetahui statusnya Anda bisa cek di user di status peminjaman saya ulangi setelah tahap ini setelah ini berarti tandanya Anda sudah berhasil meregistrasikan peminjaman tersebut ya kemudian usernya ada status peminjaman di sini user status peminjaman kita cek statusnya oh bahwa si Joko Tingkir ini melakukan peminjaman ruangan di gedung es nomornya 203 pada tanggal 24 bulan 11 pukul bookingnya ya ini jam 8 sampai jam 10 dan ini statusnya permohonan Anda masih dalam proses verifikasi pantau terus website pinjam ruang ya jadi silahkan kami akan memprosesnya akan mengecek secara berkala ajuan-ajuan tersebut kemudian untuk diverifikasi ya apakah diterima ataupun ditolak begitu ya oke misalkan saya ingin saya ingin menunjukkan apa kami ya sebagai manajemen nanti admin nah ini si Joko Tingkir sudah masuk ruang peminjaman ya jam 10 jam 8 sampai jam 10 kami akan melakukan verifikasi ya oh ini Joko Tingkir oh ternyata baik ini baik begitu ya kemudian lulus verifikasi begitu ya ini verifikasinya di kami dua tahap jadi ada verifikasi di operator dan di verifikasi di sisi manajemen ya jadi tapi ini bukan urusan Anda ya tidak perlu anu pokoknya kalau ini jadi verifikasi operator dan verifikasi oleh manager umum kemudian kalau misalkan saya manager umumnya sudah oke maka tulis oke disetujui oke begitu kemudian disetujui set begitu ya baik oke nah kemudian kita lihat status Anda status Anda bagaimana kita lihat ya ini tadi sebelum di refresh peminjaman Anda masih dalam profes verifikasi kita refresh jes aduh peminjaman Anda telah disetujui ya artinya dengan status ini Anda bisa sudah dikonfirmasi oleh tim kami kemudian Anda bisa memakai ruangan itu dengan tenang dan nyaman begitu ya oke kemudian ya misalkan kita cek ya misalkan orang lain mau pinjam begitu ya orang lain mau pinjam ya sebagai contoh ya saya punya oke ini misalkan asa 1 mau pinjam ya mau pinjam di ruangan yang yang sama nih ya ruangan yang sama ya 203 ya 203 tadi ya tadi kan 203 kemudian tanggal besok begitu ya jumlah pesertanya 25 misalkan cek ruangan begitu waduh ternyata 203 pada tanggal 24 November jam 8 sampai jam 10 tidak bisa dipinjam ya maka tidak bisa dipinjam nih ya tidak bisa dipinjam maka anda harus cari waktu yang lain begitu ya harus cari waktu yang lain kira-kira seperti itu ya kembali oke oke nah kira-kira seperti itu ya intinya dengan 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 apa dengan status apa namanya tadi namanya Joko ya Joko satu ya Joko satu Joko satu begitu ya oke kita lihat tadi bahwa status peminjamannya sudah disetujui misalkan apa namanya ada petugas yang ingin mengkonfirmasi dengan menunjukkan status seperti ini ini sudah legal ya sudah legal untuk memakai ruangan tersebut kira-kira seperti itu yang paling legal adalah tampilan website ini betapapun secara apa namanya ini juga bisa dilihat di email anda sebagai konfirmasi ya yang konfirmasi kalau email berarti email terakhir ya yang menjadi referensi nah kalau yang di website ini yang menjadi referensinya adalah status peminjaman di website ini yang paling update begitu kira-kira nah kira-kira itu saja yang menjadi sosialisasi selain itu saya sedikit menambahkan bahwa aturan peminjaman di fakultas teknik untuk hari kerja anda bisa mulai meminjam ruangan dan fasilitas di fakultas teknik itu mulai jam 7 sampai dengan jam 19.30 officially jam 19 atau jam 7 malam ditambah dengan 30 menit untuk persiapan perapihan jadi officially jam 7 harus sudah selesai kemudian kami beri toleransi 30 menit untuk merapikan merapikan mengangkat barang dan lain sebagainya itu untuk hari kerja dan hari sabtu itu dari jam 7 sampai dengan jam 12 siang oke itu ofisialnya ya saya ulangi untuk ofisial jam pemakaian adalah dari hari kerja jam 7 sampai dengan jam 19 atau jam 7 malam ya kemudian untuk yang hari sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 12 siang ya official dimana itu adalah jam kerja petugas kami ya oke terus bagaimana kalau mau meminjam sebagai contoh meminjam hari kerja lebih dari jam 19 30 apakah bisa selama kegiatan non akademik kami sudah bersepakat antara unit kemahasiswaan unit fasilitas dan unit keamanan kami sudah bersepakat kalau kegiatannya non akademik maka tidak diizinkan kalau kegiatannya akademik maka akan kami berpotensi diizinkan karena kami akan cek dulu itu kalau kegiatan akademik kemudian hari sabtu pun demikian sampai jam 12 untuk hari sabtu mungkin Anda yang mempunyai semangat luar biasa mau Pak saya ini acaranya sampai sore sampai jam 16 hari sabtu sampai jam 16 ini bagaimana Pak diizinkan diizinkan tetapi dengan konsekuensi karena ada konsekuensinya yakni karena jam kerja petugas itu sampai jam 12 kami memberikan kebijakan Anda boleh pinjam sampai dengan jam 16 30 hari sabtu dengan konsekuensi atau dengan tanggung jawab yakni menanggung honor lembur petugas misalkan Anda mau pinjam ruangan 201 hari sabtu sampai jam 16 sore maka Anda harus menanggung honor petugas per orang itu 120 ribu kalau satu ruangan biasanya di handle oleh satu petugas kira-kira seperti itu itu untuk hari sabtu kemudian Pak saya ini acaranya hari minggu hari minggu oke hari minggu hari minggu bisa kami fasilitasi kami akan mempertimbangkannya pertama kami memerlukan pertimbangan kami akan ngecek kemudian konsekuensi yang kedua adalah Anda harus memberikan honor lembur juga kepada petugas sebesar 200 ribu waduh Pak kok lebih mahal ini hari minggu 200 ribu ini kalau hari sabtu 120 ribu karena hari minggu sebenarnya jatah petugas untuk libur hak mereka untuk libur sementara mereka harus bertugas maka honor mereka 200 ribu per orang begitu kira-kira kira-kira demikian mungkin ada pertanyaan saya stop share-nya saya buka diskusi dan tanya-jawab boleh bertanya lewat chat boleh langsung melalui voice kira-kira seperti itu silahkan 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 saya mau nanya dari TTM mungkin mau nanya tadi sempat disinggung kalau mau pinjam ruang harus ada SIK dulu ya pak apakah kita boleh ngajuin SIK sama ngajuin pinjaman ruang ini beriringan atau harus ada SIK dulu baru ngajuin pinjam ruangnya pak soalnya dari yang saya khawatir ini misalkan kita nunggu SIK turun ternyata udah hamil satu acara gitu nah itu gimana pak takutnya nanti proses verifikasi yang lama atau gimana cuman mungkin itu dari tanyaan pertama saya terus yang kedua pak tadi kan dari bapak sendiri sempat contohin kita pinjamnya di jam kuliah mungkin ya pak dari jam 8 pagi atau jam 10 pagi ada gak pak kira-kira kita bisa tahu pas itu gak dipakai buat kuliah itu jam berapa aja dan gimana caranya mungkin pak mungkin itu dulu sih pak tanyaan saya baik baik terima kasih maulana pertanyaan pertama bagaimana apa namanya pengajuan SIK dan peminjaman ini apakah bisa dilakukan secara paralel gitu ya nah untuk kegiatan kemahasiswaan alurnya adalah anda harus mempunyai izin dulu ya izin kegiatan baru setelah itu karena baru setelah itu mengajukan peminjaman ruangan ya atau peminjaman fasilitas jadi pastikan anda mempunyai SIK nya dulu kalau belum mempunyai SIK nanti akan kami tolak begitu ya karena apa karena kegiatan kemahasiswaan harus dengan sepengetahuan unit kemahasiswaan atau manager kemahasiswaan jadi beliau harus mengetahui kegiatan anda dan memastikan bahwa kegiatan tersebut adalah positif begitu yang bertugas atau mempunyai pemenang adalah manager kemahasiswaan ada pun dari kami kami hanya memfasilitasi saja jadi kalau anda sudah dapat SIK anda sudah dapat lampu hijau artinya untuk menyelenggarakan kegiatan itu baru setelah itu baru bisa melakukan peminjaman fasilitas itu yang pertama kemudian yang kedua pertanyaannya bagus jadi kalau jam kuliah bagaimana mengetahui kosong dan tidaknya jam kuliah nanti di website kalau memang ada jam kuliahnya atau apa namanya sedang dipakai jam kuliahnya maka pada tahap peminjaman akan muncul akan muncul saya tampilkan sebentar misalkan tadi si sorry misalkan tadi ya saya tadi gedung S gedung S ruangan 203 ya 203 tanggal 24 misalkan pesertanya 25 kita cek ruangan ini akan muncul jam kuliah itu akan muncul namun daftar 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 jadwal kuliah ini akan secara bertahap di upload di website ini akan efektif mulai semester depan jadi kan ini sudah berjalan ya kami harus mengupdate memasukkan jadwal tersebut satu persatu dan website ini baru selesai dibikin untuk datanya masih kami update untuk penggunaan jadwal jadi pengecekannya sementara ini masih manual jadi Anda boleh meminjam ya tapi nanti keputusan ada di kami ya kami akan ngecek ketersediaannya apakah sudah dibooking oleh perkuliahan atau belum kira-kira seperti itu Maulana apakah menjawab silahkan oke makasih pak mungkin buat masalah saya ada follow up sedikit pak kayak misalkan turunan SIK nya hamil satu kalau dulu kan waktu offline terakhir misalkan hamil satu kita harus nyamperin kantor dekanatnya langsung gitu ya pak ke penyebuangan tapi kalau misalkan kayak gitu SIK nya baru turun hamil satu apakah kita tetap mengisi dari website aja dan berharap di SIK nya cepat atau atau kayak dulu pak harus nyamperin ke kantor atau bagaimana pak nah terkait metode mendapatkan SIK ya itu ada di unit kemahasiswaan jadi Anda bisa ketemu dengan Pak Dhani ataupun sekretarisnya Bu Hera ruangannya di Dekanat lantai 2 nah apa namanya ya saya paham ya kadang mahasiswa butuh cepat ya begitu ya nah mungkin apa namanya nanti bisa diusulkan ke unitnya Pak Dhani bagaimana cara mendapatkan SIK yang lebih cepat begitu gila-gila seperti itu ya saya tidak punya wunang terkait dengan SIK mungkin saya hanya bisa menyarankan seperti itu dan saran kedua saya sebaiknya SIK tidak diurus mepet-mepet sih ya logikanya begitu karena ketika mepet nanti berarti uploadnya juga mepet begitu ya jangan tolong dihindari untuk meminjam hamin 1 karena kami juga memerlukan verifikasi ya kan sayang juga kalau hamin 1 acaranya sudah dipersiapkan kemudian ternyata ruangannya tidak available kan jadi sayang aja sudah dipersiapkan dengan baik tapi booking ruangannya jadi mepet begitu sehingga tidak dapat ya kira-kira seperti itu Maulana baik terima kasih Pak oke ini sambil menunggu ya mungkin raise hand kalau yang ingin bertanya secara langsung saya sambil baca di meeting atau di chat di room chat ya ini dari Felicia Hanafi pertanyaannya adalah berapa akun yang diperbolehkan untuk setiap lembaga apakah boleh lebih dari satu oke sementara ini kami izinkan lebih dari satu kalau emailnya itu harus berbeda kalau emailnya sama nanti tidak bisa intinya tidak bisa kalau emailnya sama jadi emailnya harus berbeda saat ini kami memfasilitasi silahkan setiap lembaga bisa mendaftar saya tahu kadang ada urgensi urgensi waduh ini usernamenya lupa dan lain sebagainya kami izinkan untuk bisa mendaftar silahkan tapi kami juga berpesan alangkah lebih baiknya jika satu lembaga satu akun jadi biar tidak overlapping tidak memudahkan koordinasi biar misalkan satu lembaga satu akun kan apa namanya ternyata misal ada satu kegiatan yang pinjem dua nah berarti kan jadi apa namanya jadi bentrok begitu kira-kira ruangnya jadi tidak available ya kami sangat menyarankan bahwa setiap lembaga satu tapi sementara ini karena baru di launching ya kami akan buka pendaftaran ya user baru kira-kira seperti itu silahkan kalau ada pertanyaan lagi halo pak ya silahkan ya pak nama saya Salma saya jadi jurusan Dekin elektro sebelumnya makasih banget pak pemahamannya saya ada beberapa pertanyaan yang pertama mohon maaf kalau tadi sempat kemis ini yang pertama ini mulai bisa digunakan sejak kapan pak yang kedua saya mau nanya ini tuh untuk pihak eksternal FTUI apakah ketentuannya masih sama terus apakah bisa menggunakan surat izin kegiatan dari luar FTUI dan apakah ada ketentuan tambahan sama yang terakhir kalau misalnya tidak menjadi lakukan pemijaman ruang itu proses batalannya kayak gimana ya pak itu aja makasih pak sebelumnya ya baik terima kasih yang pertama bisa digunakan sejak kapan sejak hari ini ya silahkan adik-adik mahasiswa bisa langsung pakai ya bisa kalau mau ada ruangan fasilitas yang dibuking silahkan bisa dilakukan ya tolong diperhatikan SIK-nya dilampirkan kalau tidak dilampirkan maka kami akan menolaknya ya mohon maaf kemudian yang kedua terkait bagaimana dari pihak luar untuk pinjam begitu ya peminjaman sosialisasi kali ini hanya ditujukan untuk pihak internal saja internal saja mahasiswa FTUI maupun tenaga kerja FTUI tapi audiens kali ini adalah mahasiswa FTUI jadi untuk internal saja kalau yang eksternal ada mekanisme yang berbeda karena akan melibatkan unit lain sebagai contoh misalkan ada perusahaan atau instansi luar UI instansi luar UI mau pinjam fasilitas UI itu maka akan melibatkan unit lain ini unit Ventura karena kalau unit lain saya ulangi kalau instansi lain pihak luar yang bukan UI akan pinjam maka akan ada biaya sewanya kalau saya ulangi kalau pihak luar selain UI akan ada biaya sewanya nah biaya sewa ini urusannya nanti dengan unit kerjasama kira-kira seperti itu di luar unit fasilitas artinya unit fasilitas harus ngomong ngomong antara fasilitas dengan kerjasama tarifnya berapa begitu kira-kira ya itu kalau benar-benar pihak dari luar UI nah terus kalau pihak luar FT tapi masih UI misalkan ada mahasiswa FEB FEB atau mahasiswa lain yang mau pinjam fasilitas UI maka mekanismenya adalah bukan mahasiswanya yang pinjam tetapi institusinya yang pinjam ya ini contoh nih BEM FEB mau pinjam lapangan teknik maka BEM FEB minta ke dekan FEB untuk bersurat dekannya ke dekan FT bahwa mau pinjam lapangan teknik jadi bukan anda yang pinjam bukan mahasiswa FEB yang pinjam tetapi adalah si pimpinan fakultas lain yang pinjam fasilitas ke FTUI kira-kira seperti itu apakah clear Salma iya Pak berarti butuh bersurat aja gitu ya Pak kalau sistem ini berarti gak berlaku untuk UI tapi non-FTAT gitu iya ada ada surat dari institusinya ya kira-kira sampai itu oke Pak oke makasih Pak sama-sama silahkan ada yang lain ditanyakan siang Pak izin bertanya silahkan Zaki oke pernah lagi Pak saya Zaki dari teknik ketalurgi perwakilan dari BEM ingin bertanya yang pertama kalau misalkan ketika peminjaman kita sudah disetujui namun kan terkadang ada kegiatan akademis yang mendadak ya entah itu pindah jadwal dari dosen dan kelasnya dan harus meminjam ruang tersebut nah itu akan seperti apa mekanismenya dari peminjaman yang telah kita sebagai organisasi dan penitian pinjam terus yang kedua saya lihat di form pendaftarannya disitu tidak ada organisasi MPM dan BEM apakah akan ditambahkan atau kita memilih opsi menu yang lain Pak terima kasih ya baik terima kasih terkait pertanyaan kedua yang mudah dulu silahkan dipilih other nanti kami akan tambahkan tapi untuk kalau ternyata ditunggu-tunggu tidak ada ya pilih other kemudian yang pertama sudah pinjam tapi ternyata ada kegiatan lain yang menyebabkan dipindah begitu ya kami terbuka saja jadi begini misal contoh ya Anda mau bikin misal misal besok jam 8 BEM mau membuat sosialisasi apa namanya sosialisasi atau pembekalan pengurus baru ruangannya di K301 ya jam 8 sampai jam 10 oke kemudian ada menteri datang waduh menteri datang kemudian dan itu tadi BEM sudah ditujui ya sudah ditujui kemudian tiba-tiba ada menteri datang yang dalam rangka akademik ya misalkan memberikan kuliah umum dan membutuhkan ruangan yang besar terus terang kami akan memprioritaskan yang untuk kegiatan menteri tersebut ya terus terang ya kami akan memprioritaskan nah nah kemudian tapi kami kami juga tidak apa namanya otoriter otoriter artinya kami akan membuka dialog ya dialog dan memberikan solusi alternatif itu pasti ya dalam dialog itu kami akan berikan solusi-solusi alternatif ya kami akan terbuka untuk diskusi ya mencari jalan tengah kira-kira seperti itu jadi dari kami akan memberikan alternatif ruangan yang setara kira-kira seperti itu gimana Zaki apakah bisa dipahami atau ada argumentasi lain silahkan terima kasih Pak mungkin kalau misalkan ternyata dari solusi alternatif tersebut itu tidak memadai untuk acara kami dan harus mungkin di luar ya di luar FT itu seperti apa ya Pak kebijakannya di luar FT itu maksudnya gimana ya kayak misalkan mungkin tidak ada solusi yang diberikan kurang memadai untuk acara kami tidak ada ruangan yang memadai untuk acara kami dan ternyata kita harus menggunakan fasilitas lain yang tidak berada di lingkungan FTUI seperti ruangan ataupun fasilitas eksternal lainnya nah itu kan akan menyambung lagi ke SIK ya Pak dimana disitu kita telah menyantumkan tempat ya itu kira-kira akan seperti apa ya Pak iya pertama kami akan mengutamakan dialog ya Zaki jadi jangan pesimis dulu lah saya kami bukan saya kami juga tidak akan otoriter dalam artian kami juga akan menggunakan apa ya sebijaksana mungkin untuk mencari win-win solutionnya kira-kira seperti itu ya saya paham maksudnya Zaki mungkin ada kondisi yang ekstrim sekali ya wah ini pesertanya banyak nih Pak 200 kami udah booking begitu ya 200 di K301 kami akan fasilitasi sebagai contoh ya misalkan terkait dengan biasanya yang yang agak sulit itu adalah ruangan ya dengan kapasitas besar ya sebenarnya di fakultas teknik itu kami mempunyai apa namanya beberapa fasilitas yang setara K301 sebagai contoh ya yang ruangannya besar sebagai contoh adalah MRPQ MRPQ itu ruangannya juga bagus setara K301 dan kemudian namun mekanisme peminjamannya berbeda kalau di MRPQ itu kan itu bukan apa namanya itu itu di bawah DTE ya Departemen Teknik Elektro ya nah kami akan bantu untuk meminjamkan di DTE kira-kira seperti itu Zaki baik-baik Pak terima kasih baik ya Pak ya silahkan yang lain mohon maaf saya boleh nanya lagi gak iya boleh boleh ya nanya lagi Pak saya Salma saya dari jurusan Teknik Elektro saya mau nanya tadi kayaknya pertanyaan saya ke Miss 1 yang pertama kalau misalnya ingin melakukan pembatalan peminjaman ruang itu mekanisme seperti apa Pak sama yang kedua saya mau nanya kalau misalnya ruangan yang di SIK dengan ruangan pinjam itu beda atau tanggal di SIK atau tanggal di peminjaman ruang bakal beda itu kira-kira gak apa-apa gak ya Pak itu ya Pak terkait dengan apa tadi pembatalan ya pembatalan Anda bisa kontak staff kami namanya Pak Heri ya saya tulis aja di chat namanya Pak Heri DS nomor WA nya adalah 08 56 07 06 73 11 gitu ya ya silahkan silahkan dicatat nah kira-kira seperti itu ya kalau ingin melakukan pembatalan atau ada hal teknis yang belum tercover dalam sistem ini bisa me-WA beliau dan saya berpesan mengontak beliau itu secukupnya saja ya kalau karena bagaimanapun kapasitasnya terbatas satu orang Anda di fakultas teknik ada 7000 mahasiswa kalau nge-WA semua ke beliau ya kasihan jadi berbasis optimal efisien begitu ya kemudian pertanyaan yang kedua apa ya Salma saya lupa kalau misalnya di S2 kan bisa ada tanggal dan ruangan gitu ya kalau misalnya itu berbeda sama yang akan dipinjam kira-kira oke baik terkait perbedaan antara yang di SIK dan yang dipinjam saya menyarankan untuk sama ya artinya dengan sama itu kan berarti Anda tidak coba-coba Anda serius mau melaksanakan kegiatan di situ saya harapkan sama tetapi kalaupun berbeda kami masih mentoleransi mentoleransi perbedaan itu asalkan tidak terlalu ekstrim jadi begitu kira-kira paling tidak kami akan memberikan respon di situ misalkan diperbaiki suratnya di apa namanya di direvisi tanggalnya kira-kira seperti itu dan kami sangat berharap bahwa yang tercantum di SIK memang sudah final sesuai dengan apa yang dipinjam di website-nya kira-kira seperti itu baik Pak terima kasih jawabannya ya ada lagi silahkan kalau tidak ada kita akhiri saja nanti rekamannya akan kami taruh di Youtube nanti linknya akan kami share kira-kira sebentar ya oke oke nanti kira-kira link Youtubenya ada di sini ya di sini kira-kira tapi belum saya upload nanti kira-kira bisa di di situ di save dulu aja di dimanalah di WA atau dimana oke baik ada pertanyaan lagi 3 2 1 tidak ada baik kalau tidak ada terima kasih atas perhatiannya mudah-mudahan tetap sehat semuanya lancar dalam melaksanakan kegiatan dan perkulian dari saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh